Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala suratil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adu Insyaallah kali ini tata membawa kitab Yang ada di atas bangku ini Tata membawa kitab Irsyadul Ibad Dan di dalam kitab Irsyadul Ibad ini Disini ada salah satu faslun Disini ada faslun yang menerangkan Fidik Rima Yajiri Bayna Zawijaini Disini ada faslun yang menceritakan Akan hal-hal yang terjadi Di antara pasangan suami istri Jadi ini sekarang tata ingin Membahas yang berhubungan Bagi pasangan suami istri Berarti yang sudah menikah ya Yang mana pasangan ini Nanti akan menerangkan Akan hukum salah satu hukum Akan aktivitas mohon maaf banget Seksualitas pasangan suami dan juga istri Baik bismillahirrahmanirrahim Disini akhroja muslimun wa'abu dauda An'abi Sa'id al-Khubri Menyatakan ada Bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda Rasulullah pernah bersabda katanya Sesungguhnya yang termasuk seburuk-buruknya manusia Bahasanya min asyarinna seburuk-buruknya manusia Waalaikumsalam kakak Indallah Di sisi Allah Bahkan manzilatan yawmal qiyamah Pada hari kiamat Siapakah itu yang paling buruk Bagi Di hari kiamat Yaitu Ar-rajulu Seorang lelaki Yufdi ilamra'atihi Yang berhubungan Intim dengan istrinya Wa tufdi ilaihi Begitu juga sebaliknya Sang istri berhubungan intim dengan Suaminya Kakak Uba Kalau ditetek belum adhan kakak Uba Insya Allah setengah jam lagi ditetek adhannya kakak Uba Ya Kemudian Sumayyan syuruh ahaduhu masirra sahibihi Kemudian salah satu dari keduanya itu menyebar Luaskan Rahasia pasangannya Masya Allah Jadi di dalam hadis ini mengatakan Seburuk-buruknya manusia Itu adalah bagi pasangan suami istri Yang selalu menceritakan aktivitas Aktivitas ketika diranjang Ataupun ketika beribadah dengan pasangan suami istri Dan itu terkadang kita suka gak sadar Terkadang kita suka gak sadar Teteh kasih contoh Teteh kasih contoh Ya kakak Uba Kalau di wilayah teteh Jawa Barat belum adhan kakak Uba Insya Allah setengah jam lagi adhan ya Contoh misalkan seorang suami Ataupun seorang laki-laki Kumpul nih sama temen-temen ya Kumpul sama temen-temen Itu kadang juga tidak sadar ya Namanya juga lidah Tidak bertulang Terkadang kita berbicara Tidak sadar dengan apa yang kita bicarakan kan Laki-laki itu berkumpul sama temen-temen ya Kemudian laki-laki itu ngobrol Ngobrol sana sini Ngobrol sana sini Akhirnya sang laki-laki ataupun sang suami Ngobrol sama temennya tentang keasikan Melakukan ibadah dengan istrinya Kamu tahu gak Beuh istri aku itu Istri aku itu luar biasanya di atas ranjang Istriku itu bisa sampai berbagai gaya Misalkan Nah suaminya bilang Akan keasikan kehebatan istri Wuh istriku luar biasa Hebat istriku Mau gaya apapun itu is oke istriku Seperti itu Sangat bergairah luar biasa sekali istri aku Menjerikatan seorang suami kepada temen-temennya Seperti itu Ya Sehingga ada rasa Ada rasa temen-temennya itu ada rasa Waduh Ternyata istri temanku itu asik Luar biasa ya Udah mah cantik Sepertinya perhatian Dan ternyata di ranjangnya sangat mengasihkan sekali Temannya sampai penasaran Ingin banget aku Berhubungan Ataupun bergaul Dengan istri teman aku Nah itu yang membahayakannya itu Yang membahayakannya itu adalah itu Ketika suaminya menceritakan keasikan kehebatan istrinya Sehingga teman-temannya mempunyai keinginan Yang tidak diridai Allah Itu yang tidak diperbolehkan Tetapi ini belum selesai Ini belum selesai Begitu juga sebaliknya Seorang istri yang menceritakan akan kegagahan suaminya Kalau gitu masalah Kalah dong sama suami aku Duh suami aku Lebih hebat daripada Bima Ya suami aku bisa sampai dua jam Bisa sampai satu jam setengah Aku bisa sampai keluar tiga kali Misalkan itu kata Kata istrinya Bilang ke teman-temannya Terus teman-temannya ketika mendengarkan Aduh nasib aku buruk sekali Sedangkan suami aku bertahan Cuma lima menit Itu pun penuh nyesak dengan perjuangan Tetapi suami teman aku Aduh asik luar biasa Bisa sampai satu jam setengah Bahayanya ketika ada temannya mendengarkan Ingin sekali aku berselingkuh dengan suami temanku Na'udzubillah Itulah hadis itu Tapi ini belum selesai Ini menguatkan Ini ibarat Ini ibarat contohnya seperti itu Masih ada lagi keterangannya ya Kita teruskan lagi Kemudian Ini ada dari Imam Ahmad Dari Sayyidina Asma binti Yazid Bahwasanya Beliau pernah berada Di dekat Baginda Nabi Muhammad Dan pada saat itu banyak para perempuan Dan juga laki-laki Yang juga duduk Dekat Nabi Muhammad Maka berkata Beliau bersabda La'alla rajulan Barangkali seorang lelaki Ya'kulu Mengatakan Ma'fa'ala bi'ahlihi Apa yang telah ia lakukan Dengan istrinya Dan barangkali seorang wanita Tuhbiru Apa ya Memberitahukan Tuhbiru itu memberitahukan Bima fa'alat ma'azawjiha Apa yang telah ia diperbuat Bersama suaminya Maka terdiamlah orang-orang itu Yakni mereka itu Enggak berkata Pada saat itu Fa'kultu Lalu saya Sayyidina Asma Maksudnya Yang berkata Wallahi Rasulullah Demi Allah Wahai Rasulullah Innahum layaf'aluna Wa innahuna layaf'alna Seperti itu Ini di dalam salah satu riwayat lagi Sesungguhnya Para pria itu Benar-benar mereka Melakukan hal itu Dan sesungguhnya Para wanita Benar-benar mereka Melakukan hal itu Oke Baca aja dulu referensinya Kalau ngaji ya Seperti ini ya Referensinya dibaca Qala falataf'alu Lalu bersabda Falataf'alu Jangan kalian melakukan Fa'innama masalu Dhalika Karena sesungguhnya Perempuan Yang melakukan Perbuatan itu Masalu syaitanin Ah Masya Allah Itu adalah Seperti Syaitan Laki-laki Faghashiyaha Wa nasu Yan Dhuruna Yang bertemu dengan Syaitan perempuan Lalu ia menyetemuhinya Semua Sementara Orang-orang Melihatnya Ini dalam salah satu Riwayat lagi Di dalam salah satu Riwayat lagi Di dalam salah satu Riwayat lagi Pada saat itu Ada seorang Ada seorang Laki-laki Maksudnya Ada beberapa Laki-laki Dan juga ada beberapa Perempuan Yang ngobrol 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 Yang menceritakan Keasyikan Keasyikannya Di dalam Baranjang Maka pada saat itu Kata Rasulullah Hai kamu tuh Jangan melakukan Hal itu Kamu tahu Kalau kamu menceritakan Keasyikan bagaimana Istrimu Dan menceritakan Bagaimana Keasyikan suamimu Di ranjangnya Maka sesungguhnya Kata Rasulullah Itu perumpamaan Seperti syaitan Laki-laki Yang sedang bertemu Dengan syaitan Perempuan Lalu ia menyetubuhinya Sementara kita Yang melihatnya Seperti itu Ya Ini 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 Tateh Sedikit Ada lagi sedikit Referensi Untuk semakin Memperkuat ya Karena Tateh Baca semua referensi Ini di dalam Kitabnya Kakak Rusdin Kalau pengen kopi Nanti insyaallah Jam 9 malam Kakak Rusdin ya Kalau pengen kopi Insyaallah Nanti jam 9 malam Wahua albayhaki Kemudian Imam Ahmad Dan juga Imam albayhaki An abil haysam Ya Ini meriwayatkan Hadis dari Abi haysam Annahu Sallallahu Alayhi wasallam Bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ini bersabda As-siba'u Haramun Dalam ini Referensi Kitab Siba'u Haramun Kalau kita Lihat Arti kata Dari Siba' Itu sebetulnya Arti Siba' Itu adalah Apa ya Siba' itu adalah Siba' itu adalah Kayak hayawan buas Kayak hewan buas Kayak hewan buas Tetapi Yang dimaksudkan Dari hadis ini Yang dimaksudkan Siba' itu adalah Bukan Bukan hewan buas Yang dimaksudkan Disini Kakak Zulkifli Insya'Allah Nanti malam Kakak Zulkifli Kalau kakak Mau beli kopinya Sekarang Nanti kakak Zulkifli Coba sekarang Masuk aja dulu Ke akun al-lasran Di atas video Ada keranjangnya Kakak Zulkifli Kalau kakak Pengen beli kopinya Sekarang Coba Kakak Zulkifli Masuk ke akun al-lasran Di atas video Itu ada Ada keranjang kuningnya Ya Kakak Zulkifli Jadi yang dimaksudkan Dengan hadis Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Yang dimaksudkan Dengan Siba' Disini Biwazni Kitabin Kama filqomus Iljima'u Walfakharu Bikasratihi Jadi yang dimaksudkan Itu adalah Yang kalau Yang dimaksudkan Itu adalah Membanggakan Persetubuhan Itu adalah Diharamkan Waalaikumsalam Kakak Idhahir Baik Ada-ada dua baris lagi Tateh baca aja dulu ya Nanti sama teteh Insyaallah Lebih Diterangkan Lebih dalam Ini ada dua lagi referensi Tateh baca dulu Ini tanbih Ada tanbih Ada suatu peringatan Tanbih itu Inna if Sha'ar rajuli Sesungguhnya Penyebar luasan Seorang Lelaki Sirra Zawjatihi Akan rahasia Istrinya Akan rahasia Istrinya Wal marati Sirra Zawjiha Dan Penyebar luasan Seorang Istri Akan rahasia Suaminya Bi'ayyadhkura Kulun Ya Bi'ayyadhkura Kulun Minhumama Mayakaw Bayna Huma Min umur Istimta'i Watafasilil Jima'i Haramun Jadi Seumpamanya Masing-masing Dari dua orang itu Menceritakan Hal-hal yang terjadi Di antara Keduanya Berupa Berbagai Urusan Percumbuhan Dan Berbagai Urusan Percumbuhan Persetubuhan Itu adalah Dihorongka Aduh Kopi Yang lebih Spesifik Kinerjanya Ke area Laki-laki Seperti itu Dan Banyak sekali Yang berkomentar Sama Teteh Yang orang-orang Yang sudah bisa Merasakan Hasiat ini Kopi Sehingga Orang-orang itu Berkata Teteh Alhamdulillah Berkah ini Kopi Akhirnya Aku Bahkan Istri aku Bisa sampai Inzal Tiga kali Ada yang berkomentar Seperti itu Bahkan Teteh Berkat ini Kopi Aku bisa ibadah Sampai Satu jam Setengah Misalkan Seperti itu Dan banyak juga Komentar-komentar Yang lain Yang berhubungan Tentang aktivitas Rumah tangga Nah Kalau itu Gimana nih Orang-orang Yang berkomentar Seperti itu Apakah diperbolehkan Sedangkan Apakah bertentangan Dengan hadis-hadis Yang sudah disampaikan Itu kita Lihat dulu Kita lihat dulu Ya Itu tujuannya Apa Tujuannya Apa Dan kemungkinan Besar Ketika yang berkomentar Itu kita tidak mengetahui Siapakah orang yang berkomentar Itu ya kan Seperti itu Nah Kalau misalkan Itu bertujuannya adalah Untuk konsultasi Itu tidak apa-apa Atau misalkan Menceritakan Akan Berkat wasilah Ini suatu produk Atau kopi Tidak apa-apa Karena tujuan utamanya Juga kan Bukan ingin Menceritakan Tentang Keasikannya Pasangan suami istri Itu ketika beribadah Tetapi kan Tujuannya adalah Ingin menceritakan Berterima kasih Kepada yang menjual Ini kopi Sehingga Alhamdulillah Berkat wasilah ini kopi Aku sembuh Dan biar orang lain Tuh pada tahu Aku sudah berhasil Nah kalau tujuannya Seperti itu Tidak apa-apa Yang tidak diperbolehkan Tadi itu adalah Ketika berkumpul Dengan teman-temannya Dan kemungkinan besar Teman-temannya kan Tahu Sama istrinya Kemungkinan besar Kan teman-temannya Tahu Sama suami Menceritakan kan Keasikan suami Dan istrinya Dan itu sangat Membahayakan Itu karena pada-pada Kenal Takutnya nanti Gimana 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 Mungkin paham ya Gitu Atau misalkan Kita bertujuan Ingin konsultasi Nih Itu gak apa-apa Kalau kita Contoh nih Kita nih Misalkan sakit Gitu ya Kita tuh sakit Kita tuh Misa melayani Istri kita Itu cuma 5 menit Cuma 3 menit Bingung Aduh ini gimana Solusinya Akhirnya itu Misalkan Solusinya ke dokter Gitu ya Solusinya ke dokter Gak apa-apa Kata dokter tuh gimana Ya kita menceritakan Keluhan kita Ya gak apa-apa Bahkan itu Bisa dihukumi Wajib loh Kalau seperti itu Atau misalkan Aduh aku gak punya biaya nih Ke dokter Aku menceritakan Keluhan aku Ke teman aku Bertujuan ya Mudah-mudahan Ada solusi Di temen aku Seperti itu Ya itu juga Tidak apa-apa Karena itu masih Mendatangkan suatu Kefaidahan Oke Jadi bisa difahami Hadis disini ya Bisa difahami Sekali lagi Hadis yang disampaikan Yang begitu banyaknya Sekali lagi Tidak boleh Akhirnya suka ada juga nih Yang bertanya sama teteh ketika Teteh komen-komen gitu kan Kalau teteh sendiri Sudah membuktikan Belum Aduh Kalau teteh jawab Tidak Gimana Ini teteh yang berjualan Maka teteh luruskan Tujuan niatnya Karena teteh bertujuan Untuk Menjual suatu produk Bukan bertujuan Untuk Menceritakan Na'ulubillah Menceritakan Aktivitas teteh Dengan suami Maka paling teteh Suka menjawabnya Seperti ini ya Teteh suka menjawabnya Seperti ini Ya Banyak Ya pokoknya Teteh minum ini kopi Setiap hari Dan Udah biasa Minum ini kopi Pokoknya lihat aja deh Muka teteh Juga suka bingung ya Kalau untuk menjawabnya Kalau enggak dijawab Takutnya Tidak percaya Orang-orang Akan suatu produk Yang teteh jual Belikan kan Seperti itu Jadi intinya Kembali lagi Terhadap Apa tujuan Niat awalnya Oke Jadi sekali lagi Ini teteh serius Ini dua menit lagi Adan maghrib Jadi yang dimaksudkan Hadis ini Sekali lagi Kalau Suami kita Menceritakan Kepada teman-teman Lelakinya Akan kegarangan Akan kehebatan Istri kita sendiri Diranjang Haram Kata Rasulullah Itu Tidak Boleh Dan itu terkadang Tidak sadar Bercandanya Seorang laki-laki Dengan teman-temannya Begitu juga Sebaliknya Seorang istri Tidak boleh Menceritakan Kegarangan Suaminya Di atas ranjangnya Khawatirnya Nanti istri Teman-teman kita Tergiur Terpincut Ingin sekali Disetubuhi Oleh suami kita Na'udhubillah Dan terkadang Teteh juga Suka denger Ada yang ngobrol Seperti itu Kan Oh suami aku Blah-blah-blah Istri aku ini Blah-blah-blah Seperti itu ya Ya Allah Tapi teteh ini serius Tidak bisa terlalu panjang Nanti kalau sudah terdengar Adan maghrib Maka insya Allah Teteh berhenti Men sambil di video Aku maha teteh Kakak once Kalau kita misalkan Melakukan ibadah Dengan istri kita Ya Kalau misalkan Kita melakukan ibadah Dengan istri kita Kemudian kita Di video itu Sebetulnya haram Tidak Sebetulnya tidak haram Cuman kakak once Teteh sarankan Jangan 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 Kenapa ya Karena kan itu khawatir Khawatir kan Banyak sekali kita Mendengar kasus ya Banyak sekali kita Mendengar kasus Itu videonya Tersimpan Sama kita lupa Tidak terhapus Mungkin videonya Hilang Mungkin videonya Dilihat oleh Anak kita Tersebar luaskan Siapakah yang Mendapat fitnah Itu nanti Ya kalau bukan Suami istri kita Yang melakukan hal itu Jadi kalau menurut Teteh Gak perlu deh Gak perlu Apa Gak perlu di video-video lah Kalau mau Maaf banget ya Ini obrolan Obrolan yang sudah Berumah tangga Kalau misalkan Mau ada sensasi Kalau misalkan Mau ada sensasi Misalkan kita punya Cermin yang cukup besar Sehingga terlihat Aktifitasnya di cermin Apakah itu boleh Boleh Tidak apa-apa Yang sudah ada Maghrib Maghrib Pamit undur diri ya Yang sudah ada Maghrib Maghrib Pamit undur diri Dan yang tadi Satu lagi Yang cerita ke ibunya Itu gimana Begini Kalau ada suatu Kemaslahatan Sekali lagi Kalau ada suatu Kemaslahatan Terkadang Di dalam rumah tangga Termasuk Di dalam bab ranjang Suka ada suatu Permasalahan Aku bingung Bicara ke dokter Aku gak punya biaya Berbicara kepada Teman aku Malu Tetapi aku sangat Dekat sekali Dengan keluarga aku Dengan ibu bapak aku Ternyata Istri aku selama ini Susah Susah melayani aku Atau bagaimana Atau ada curiga Perselingkuhan Atau bagaimana-mana Sehingga Berkonsultasi Kepada ibunya Bermaksud Tujuan Bukan ingin menceritakan Kejelekan istrinya Sekali lagi Bukan bermaksud Ingin menceritakan Kejelekan istrinya Atau bukan bermaksud Ingin menceritakan Kejelekan suaminya Tetapi Udah saking bingung Ingin mencari Solusinya Itu bagaimana Tapi ingat sekali lagi Wahai para suami istri Jika ada suatu Permasalahan Apapun Itu Ini mulutnya Mulutnya Diam Jangan banyak bicara Kepada orang lain Jangan banyak bicara Kepada orang Meskipun terhadap Teman sahabat kita Permasalahannya Kita tuh Sama istri Yang obrolnya Sama istri Permasalahannya Sama suami Yang obrolnya Sama suami Kalau dua-duanya Sudah tidak bisa Diselesaikan Baru Cari solusi Kepada yang lain Kepada siapa Bukan kepada teman Tidak semua teman Kita bijaksana Kalau bisa Terhadap orang Yang berilmu Dan orang yang Mempunyai hikmah Dan orang yang Berbijaksana Agar nanti Sifatnya netral Ya Tidak memihak Kepada salah satu pun Dan nanti Memberikan nasihat Kepada kita Yang lebih baik Masya Allah Ini teteh agak Burit ya Teteh gak bisa Lanjutin Insya Allah Nanti kapan-kapan Kita ngobrol Santai lagi Tapi mohon maaf Banget ya Kalau ngobrol Sama tetehnya Agak kurang Mengasyikan Ya malumlah Kalau teteh kan Suka ngaji Sehingga Sehingga Kalau ngaji Ya begini Mudah-mudahan Allah masih Memberikan umur Tapi biasanya Kalau malam Teteh lebih Fokusnya Kejualan Kalau malam Teteh fokusnya Kejualan Kalau misalkan Ngaji Teteh itu Biasanya sih Sore hari Gitu ya Biasanya sih Teteh mulai Ini tadi jam 5 Tadi mulainya Jam setengah 6 Oke Sekarang sudah Adan maghrib Yuk kita semuanya Kita melaksanakan Tula ibadah Kepada Allah Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insyaallah Nanti jam 9 Kita gabung lagi Assalamualaikum